Intro Perolehan pundi-pundi medali emas untuk kontingen Kabupaten Sleman pada ajang Porda dan Peparda tahun 2022 ini terus bertambah. Kali ini medali emas disumbang oleh cabur sepak bola putri. Bertanding pada babak final melawan tim Kabupaten Bantul, tim Tuan Rumah Sleman berhasil menang telak dengan skor 8-0. Pertandingan babak final sepak bola putri hari ini mempertemukan tim Tuan Rumah, Kabupaten Sleman melawan tim Kabupaten Bantul. Pertandingan digelar di Stadion Maguaharjo Sleman, Yogyakarta. Unggul 4-0 pada babak pertama melalui gol Nafizah Nuraini menit ke-17, 29 dan 34 dan Luluhajar Sofi pada menit ke-32. Tim sepak bola putri Sleman menunjukkan kemampuannya dengan menambah 4 gol pada babak kedua. Unggul penguasaan bola gol tambahan pada babak kedua ini masih-masih diciptakan oleh Anissa Febriana menit ke-38, Amelia Diyah menit ke-50, Fadesta Sela menit ke-56, serta gol Pamungkas menutup permainan yang dicetak oleh Nafizah Nuraini pada menit ke-62. Bertanding selama 2 kali 35 menit, tim sepak bola putri Sleman keluar sebagai juara setelah menang telak atas tim Bantul 8-0. Sebelum bertanding di babak final, tim sepak bola putri Sleman sebelumnya pada match pertama melawan tim kota Jogja. Unggul dengan skor 2-0, match kedua melawan tim Bantul unggul 1-0, dan match ketiga melawan tim Kulon Progo menang, skor 4-1. Atas hasil ini, Kabupaten Sleman berhasil membawa pulang medali emas, sementara medali perak diraih oleh tim Bantul, dan perunggu diraih oleh tim Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, pada pertandingan final cabur voli duduk, ajang peparda 3 tahun 2022 menemukan antara tim Tuan Rumah Kabupaten Sleman melawan tim Kabupaten Kulon Progo. Di babak pertama, tim Tuan Rumah kalah dengan skor 22-25. Kemudian babak selanjutnya, tim Sleman menang dengan skor 25-14 dan 25-19. Pada babak penentu, tim Kulon Progo berhasil membalikan keadaan dengan skor 22-25. Di babak penentu Sleman menang dengan skor 15-12. Atas hasil ini, tim voli duduk peparda Sleman berhasil meraih medali emas dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan tim Sleman. Diikuti tiga kontingen dengan sistem setengah kompetisi, sebelumnya tim voli duduk Sleman mengalahkan tim asal Kabupaten Bantul dengan skor 3-1. Atas hasil ini, tim Sleman cabur voli duduk peparda tiga ini berhasil meraih medali emas. Kemudian disusul tim Kulon Progo dengan perolehan medali perak dan tim Bantul dengan medali perunggu. Tim Liputan melaporkan.